Halo Sobat Helam, balik lagi sama gue Radha Sesario Kali ini segmennya mau komparasi helm guys Dan sebenernya dua helm ini udah gue review Malah baru di upload di minggu lalu Kalau kalian ngikutin Youtube Jabos Helam Sama Instagram Jabos Helam pasti kalian tau helmnya apa Dan emang bisa dibilang kedua helm ini kakak ade Karena emang pendahulunya itu baru keluar 2018 Dan yang di compare nya itu tahun 2021 Ya ada update lah dari helmnya itu Nanti gue kasih tau apa dia update nya Penasaran helmnya apa, yuk Nah ini dia helmnya guys Ya helm NJS22 nya yang mau gue compare kan gue bilang emang kakak ade Dan yang di kiri gue nih Yang pertama tahun 2018 yang tadi gue bilang itu namanya NJS Shadow Dan yang baru rulis tahun 2021 nya NJS Z1 Tapi ini kita bahas dari kardus nya dulu Karena emang banyak sekali perbedaannya dari helmnya ini Dari helmnya NJS Shadow NJS nya udah ya begini tem putih ya Dan di bagian sininya ada kode helm ya Yang mau gue bas nanti ya NJS nya tipe yang yellowflow ya Yang 808R bukan yang solid Ya cuman ini aja Cuman ada ukuran Ya gini Dan untuk yang Z1 Terlihat lebih premium ya guys Dari packaging nya aja Dan di bagian kiri nya Kalau kita lihat Ada foto helmnya Jadi kalian bisa Kalau mau beli itu Bisa langsung lihat Oh nih helmnya yang ini nih Gitu Jadi tinggal dibuka aja Dan disini ada kodenya Yang mau gue bas ini Z1 Rush Sebenernya ada banyak Z1 Rush Tapi gak mungkin gue tau semua disini ya Nah ini yang warnanya black silver Ini tipe apa Ada ukuran XL juga Dan ada Instagram nya NJS Helmet Dan ada webnya juga Terlihat lebih premium Dan di bagian atasnya juga ada Tulisan QC Pass Yoi Berarti sudah di QC dengan baik Seperti itu guys Kita buka aja langsung ya Pertama dari NJS Shadow Kita buka Kita buka Dan kita buka Nggak Enjoy Nah ini dia NJS Shadow ini Kita lempar dulu Enggak lah Kita taruh aja Bisa kita taruh Kita buka Dan ini NJS Shadow ini Gue buka dulu Ini harus pelan-pelan nih guys Biar gak robek Kalau robek Gue ntar Beli Nah Kita dulu Nyantuk Nah ini dia guys Ada gabus Di atasnya Jadi ada Penutup ya Penutup dan pembukanya Nah Tuh Ini ya Dapat sertifikat Dapat stiker Dan Ini cadangan apa ya Gue belum Belum liat juga ya Buat Buat antivoc ya Buat Tadi udah nyangkanya gitu sih Nah Ini dia sertifikatnya nih Gabusnya Kita taruh Ini dia Penampakan Kita dulu Agak sulit Nah Berat ya Satu tangan Ini dia NJS Z1 Yoi Beda sekali dari sarungnya Di dalamnya lagi Sebenernya ada gabus lagi guys Jadi lebih Aman Oke Ini kita taruhnya Aduh Nggak muat ya Nah Ini dia guys Ini Kalau NJS Z1 Nggak ada sertifikat Kayak gini ya Jadi ada di Z1 aja Stiker juga Ada di Z1 Berat ini Z1 dapet stiker gak sih Yan Kayaknya enggak deh Kayaknya enggak ya Cuma Z1 ini ada stiker NJS juga ada Oke Nih Kita liat dari sarungnya Perbedaannya Ya cuman beda warna ya guys Ini untuk yang shadow Warnanya biru Dan ada Tulisannya NJS The Unlimited Spirit Yoi Warna biru Ya keren sih Warna biru juga ya Dan yang Z1 Warnanya hitam Ada alis merah juga Ada tulisan NJS Helmet Yoi Logonya lebih kecil ya Kalau ini kan Geda ya Besar Dan ini Kecil Lebih kecil Kita langsung buka aja kali ya Nah ini Kita simpen nih Untuk sarungnya nih guys Jadi buat Perawatan helm kita juga nih Jangan dibuang nih Biar enggak debu Biar enggak lecet Untuk Z1 Kita taruh sarungnya Dan untuk NJS Shadow Kita buka juga Oh dia ada dua lapis ya NJS Shadow ya Ada Nah ini yang lapis pertama Dan ini lapis yang kedua Warna putih Peace Nah Ada gue taruh nih guys Ini sertifikat Gue simpen dulu ya Nah Giniin Gue giniin deh Biar kalian tuh bisa tau Perbedaannya Dari segi desain Sudah pasti Beda banget ya Dari desain Apalagi Kalau gue liat NJS Shadow ini Batoknya kayak Lebih besar ya Lo ngeliatnya dari kamera gimana Lebih besar Shado Lebih besar ya Dan Z1 itu Lebih ramping Lebih Ya lebih ramping lah Lebih Lebih slim ya Lebih sporty Lebih sporty gitu ya Padahal ini Helm lokal loh guys Kita harus bangga loh Bisa Buat seperti ini Helm tuh keren banget Apalagi harganya terjangkau Ntar gue sebutin Di terakhir Ini lebih besar Dan padahal Beratnya itu Ya lebih berat Di NJS Shadow ya Ini beratnya Berapa Nih gue langsung sebutin ya Kalau untuk beratnya Z1 itu Di 1450 Atau di 1,4 kilo Ya Buletin 1,5 kilo ya Dan untuk yang Shadow itu Beratnya di 1600 gram Ya berarti 1,6 kilo Lebih berat 0,1 lah Ya sebenernya Gak terlalu Kerasa sih Tapi kalau dipakai Perjalanan jauh Mungkin Gue belum pernah ya Buat dipakai perjalanan jauh Ini kedua helm ini Tapi kalau jarak pendek Gue coba ya Gak terlalu ada perbedaan lah Karena kan jaraknya pendek Gak kerasa juga Kalau jauh mungkin Ada kerasa pegel-pegelnya ya Lebih pegel mana Gue belum tau guys Kita bahas dari Bahan helm deh ya Kalau bahan helm Z1 ini pakai termoplastik ya Nah kalau on JS Shadow ini Gue tadi nyari-nyari Gue gak tau bahan helmnya apa Tapi kayaknya bakalan sama sih Thermoplastik atau enggak ya Bahannya ABS 2 itu aja sih Ya kayaknya sih bakalan sama ya Thermoplastik Bahannya yang kuat Plastik gitu Emang udah pada umumnya helm Pasti bahannya Itu guys Thermoplastik atau enggak ABS Kita langsung bahas ke Kenapa? Airflow Airflow Z1 depan ada Di bagian atas ada juga Buka tutup Di bagian belakang Pembuangannya Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 pembuangannya Jadi untuk masuknya itu Ada di bagian depan Di bagian mulut Sama di bagian Kepala ya Dan untuk yang di shadow itu Di bagian depan ada Bisa dibuka tutup Di bagian atas juga ada Bisa dibuka tutup juga Bisa dicetak-cetak ya Dan di bagian belakang Ada pembuangannya itu Berarti cuma di bagian sini Pembuangannya Itu guys Oke Cuma itu aja Dari desain Desain kalau Z1 ini Yang tipe rust Itu ini Motifnya Motor Mesin motor Mesin motor Di bagian atasnya Kayak ada motif karbon Dan Ya cuman Apa Ya ada kenal pot juga Di bagian belakang Jadi emang motifnya itu Lebih ke motif Motor ya Dan di bagian belakangnya ini Emang Kalau kalian tahu NJS Kairos Itu mirip sekali guys Jadi ini tipe yang full face nya Sebenarnya Tipe full face dari NJS Kairos Kalau half face ya NJS Kairos Gitu aja Jadi emang Belakangnya itu sama persis Dan untuk spoiler tambahannya Extend spoiler itu sama NJS Z1 sama Spoilernya Kairos Seperti itu guys Nah di bagian belakangnya juga Ada tulisan Kalau ada size nya juga Lingkar kepalanya normal ya 6162 yang gak up size ya Untuk yang Z1 Dan Ada SNI nya mana ini Nah nih SNI nya Gak terlalu Kelihatan Tapi Ada Emboss ya Ini namanya emboss ya Di emboss ya Jadi nimbul SNI Jadi gak perlu khawatir guys Ini bukan helm helm Sembarang nih Helm helm Mahal Eh helm helm premium Tapi terjang Disini juga ada tulisannya NJS original product Jadi udah pasti ini original ya Gak KW-KW Nah oke Ini gue lepas dulu ya Biar lebih keliatan Kerennya nih Iya Yah Udah langsung keliatan nih Fitur utamanya nih Kita katasin dulu Oke Udah keliatan tadi ya Fiturnya ya Nah ini kita juga buka dulu nih Untuk yang J-Shadow Biar keliatan Keren Langsung gue bahas deh Untuk Visor nya nih Visor nya itu Udah Anti sinar UV ya Anti sinar UV itu Bukan anti silau Tapi Anti sinar radiasi Matahari Dan ini Impact resisten Jadi paling gak Tahan banting Tapi bukan berarti Disengaja dibanting ya Tapi ya Bantingan-bantingan Kecil lah Jadi seperti itu Dan Anti scratch ya Mantul anti scratch itu Anti gores Ya gue belum pernah nyoba sih Anti gores Pake omeng gue gini-gini nih ya Gentar gue beli doang ya Tapi disini udah diklaim Anti gores Oke Disini udah anti pecah juga Anti gores Anti slow lampu Anti air Dan tahan lama Nih disini ada ya Penjelasannya Dan untuk yang di Z1 Visor nya itu sama Udah scratch resistant Anti gores Impact resistant Itu yang dibilang Kayak agak Anti banting Sama UV protection ya UV protection itu Tadi gue bilang Yang anti radiasi Matahari Disini ada tulisan Slash nya juga Udah Seperti itu aja Oke Ini tadi udah gue Bahas ya Dan untuk ratchet nya Juga finishing nya Kalau Yang Z1 itu Malah Simple Cuman kayak gini aja Gak ada motif apa-apa Tapi kalau yang di shadow Itu Ada finishing Kayak karbon Motif-motif karbon Kacap nya tuh Keliatan kan Ya nanti Dibuat Dikeliatinin lah Dan Apa lagi Yang belum ya Untuk Exterior Kayaknya udah gue bahas ya Untuk Airflow udah Dan untuk motif Sebenernya ada banyak ya guys Gak mungkin gue sebutin Satu-satu Tapi yang Z1 ini Yang kita jual di Boselem itu Ini yang type rush Ada Garuda Ada Barong Ada Morpheus Ada Zenith Ada Rush Dan ada Solid Ada Solid juga guys Yang kalau shadow Gak usah ditanya lagi Ada banyak juga Aduh capek juga Kalau gue bisa satu-satu Liat aja di Instagram nya Boselemretro Oke Kita langsung bahas ke Interior nya Oke interior nya Tapi tuh Ini ya bang ya Kalau misalnya di diri lurus Yang ZX Yang shadow ini Ini agak Agak miring gitu loh Beda sama yang ZX Itu Ini agak Apa Nah Seperti itu Mungkin disininya Ada lengkungan Ada lengkungan Ada lengkungan di bagian sini Jadi Harus pake bantalan Sebenernya sih Kalian Beli bantalan seperti ini nih Kalau mau nih Donut 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 Nah donut yang lah Jadi top nya gini Kebalik banget Oh kebalik ya Nah ini guys Sudah lurus ya Jadi ya Emang yang ZX ini Gak bisa ditaro Bukan presisi ya Ya bisa ditaro Tapi Mungkin Miring-miring Kayak tadi Jadi Solusinya ya Kalian beli bantalan Seperti ini Namanya donut ya Donut helam Banyak boleh jadi Yang jual Banyak dijual oke Ya Begitulah guys Dan kita langsung bahas ke interiornya Untuk interiornya Nih Kita langsung bisa ngeliat Bahan Bahan Busanya nih Bahan busanya ini ada kulit sama Kain ya Dan disini ada penutup dagu juga Buat Airflow ya Buat Ya cinggak Buat angin Jadi Jadi gak bunyi gitu kan Kadang-kadang kita kalau Maka helm suka Kalau angin banyak masuk kan Itu disik Di dalam helm Nah ini Menjaga Dan menjaga Kayak Batu-batu kecil Masuk ke dalam Disinilah Apasih ke dalam dagu Ini di bagian Roll Neck Neck roll Neck roll Sorry kebalik Z1 Ada logo Z1 ya Disini Neck roll Dan disini ada Kulit dan sama bahan kainnya Gue gak tau ya Ini kulit Ini kulit sintetis sih Pasti ya Dan untuk busanya Gue gak tau bahan busanya apa Oke Dan untuk yang di Shadow NJC itu sama Sama Di bagian Neck rollnya juga Ada tulisan The Unlimited Spirit Di sini ada Ini bahannya kulit Di dalamnya kain Dan disini Dia ada motif Kayak buat Emergensi Tapi ini bukan Emergensi Cuma lebih Cuma lebih ke motif Ini ke motif Bukan emergensi Yang Apa sih Yang quick release Bukan Dan disini ada Chin guard juga Oke Sama ya Dan untuk bagian Dalamnya Untuk NJS shadow Itu ada Logo-logo NJS Di bagian Langit-langit Busanya Bantalan Busa atas lah Ada logo-logo NJS Nanti di zoom ya Dan Kalau di Z1 itu Sama Sama Ini gue buka dulu Ini menghalangi Ya nanti deh Nah sama Di bagian Langitnya itu Ada Ini gampang Dilepas ya Bahannya Velcro Nah Lalu gue buka Ini Sama ya NJS Z1 juga Ada logo-logo NJS Dan ini Gampang ya Removeable Inner padding ya Jadi gampang dibuka Untuk busa-busanya Jadi kalau kalian Berpergian jauh Itu sangat mudah Untuk dicuci Tapi bukan langsung Dicuci malam-malamnya Harus dibuka dulu Tapi masalahnya Dibukanya itu Gampang Bukan masalah Itu malah Gampang banget Tuh Jadi gampang dicuci Pake velcro dia Ini untuk bagian kini Juga Bisa dibuka Gampang deh Sistemnya kancing Kita dulu Perlu Agak ini Perlu effort Perlu effort Karena biar gak gampang Copot Gitu Nah karena dia sistemnya Rancing Itu sistemnya kancing ya Kalian bisa lihat Gue lepas aja satu Karena nanti gue mau Tunjukin sesuatu Dalamnya Gampang kan kebukanya Ini ada ukuran ya Di dalamnya ada ukuran ya Excel Nah seperti ini dalamnya Dan untuk yang shadow Shadow Kalau dia bukan velcro Dia lebih ke Ini Apa sih ini Kancing juga sih Kancing yang diselipin Kancingnya Tapi dia sama ya Untuk Ini ada logo NGS juga Bantarannya Tapi dia bukan velcro Untuk membukanya Dan dia gampang juga Untuk dicuci ya Removeable inner padding juga Jadi kalau kalian berjalan jauh Tinggal dibuka aja Oke Dan sampingnya Gue coba copot juga Gue coba copot Karena emang Sistemnya kancing juga Sistem kancing gue copot satu Nah Nah Sudah terbuka ya Di dalamnya Dan ini Bagian busa pipi Nah ini yang mau gue tunjukin Dia sudah support Untuk intercom Jadi intercom Jadi intercom ready Nah Ini dia bolongannya Buat speaker ya Buat speakernya bisa ditaruh disini Ini yang mau gue tunjukin Oke Jadi itu tadi kalian Udah inget gak tuh Apa aja tuh fiturnya Yang tadi udah gue sebutin ya Persamaannya juga ya Dan untuk Z1 Z1 nih Yang tadi gue buka Ini bisa dibuka Ini bisa dibuka Dia ada kancingnya Jadi bisa dibuka tutup nih Untuk intervisor Eh intervisor gak tuh Apa untuk intercomnya Tuh Keren gak sih Yoi Ya intinya sih Sama-sama bisa buat Intercom ya Nah ini dia Fitur Fitur unggulan Bisa dibilang fitur unggulan Iya Ini tadi kalian udah pasti liat ya Double visor Dan dia juga sama Double visor Yoi Jadi anti silau-silau keb nih Kalau dia Apa Kalau dia Kalau kalian berpergian di siang hari Silau Nah ini solusinya emang Udah double visor ini Jadi gak perlu Repot-repot Ganti iridium smoke ya Kalau terpisur iridium smoke Udah ada double visor Dan itu cukup mudah Tinggal dinaikin turun ya Kalau di Z1 Itu di sebelah kiri Ini naik turun Dan enak banget Smooth banget guys Tuh Ini gak kaleng-kaleng Gak murahan guys Dan untuk yang Shadow Sama Di sebelah kiri juga Tuh Gampang juga Dan smooth juga Oke Itu dia Kalau kita buka Nah untuk Pembuka Auto visornya ini Di bagian depan Yang tuh Z1 Tuh Kalau di Shadownya Di sebelah kiri Ada Apa sih ini Kaman namanya Apa sih ini Media buat bukanya lah Ada nose guard juga ya Kedua helmnya Ada nose guard Ada Tadi yang gue bilang Ada Airflow Buka tutup ya Untuk yang shadow Yang ini Gak Gak buka tutup Oke Nah yang lebih keren Itu di engine Z1 itu Sudah ada wearable glass Jadi buat kalian pengguna kacamata Apalagi yang rabun sinja Harus pake kacamata Atau yang minus Yang plus Itu sangat mendukung Kalian Pake helm Z1 ini Itu udah solusinya Oke Kalau yang shadow Itu belum guys Tapi kalau kalian mau Maksan-maksain pake kacamata Ya mungkin bisa Masih aman Bisa-bisa aja Tapi dia Untuk engine shadow ini Belum ngeklaim Untuk pengguna kacamata Gitu ya Mungkin bisa Kalau shadow yang pake gagangnya tipis Kalau yang gagangnya tebal Mungkin agak ketatkan disini kalian Oke Gitu aja Dan Tadi udah gue sebutin semua ya Persamaan dan perbedaan Jadi intinya Dari kedua helm ini Udah Sama-sama double visor Intercom ready Sistem penguncian Yang belum gue bahas Sistem pengunciannya ini Mereka sudah double daring Double daring juga Sudah double daring Dua-duanya Dan untuk spoiler helmnya Spoilernya Nggak gue ini sih Nanti gue buat segmen lagi deh Untuk spoilernya Untuk sudah semua ready Ada juga Untuk extendnya Tapi dia udah dapet Spoiler bawaan ya Untuk yang shadow Nggak ada spoilernya Jadi kayak Botak Jadi kayak botak ya Tapi Polosan Polosan Ada spoilernya juga Terjual terbisa Ada nih Marketplace-nya Gue selam retro ya Oke Udah gue sebutin semua ya Ya jadi Intinya tadi Untuk fiturnya Itu sudah Intercom ready Double visor Terus juga sudah Double daring Intercom Tadi intercom Terus untuk Z1 itu Sudah Buat pengguna kacamata Sudah support ya Wearable glasses Untuk yang shadow Belum ya Jadi emang Dari upgrade helmnya itu Dari Cara design Itu udah upgrade Dari shadow ke Z1 Lebih ramping Lebih ringan Lebih sporty Ya harga Harga juga beda Nanti gue sebutin Detire Oke Oke Kita langsung masuk ke harga Ngapain gue sebutin nanti Kita langsung masuk ke harga Untuk harga Sebelum gue sebutin harga Kalian jangan lupa Untuk subscribe Channel youtube-nya Boselum retro Biar gue semangat nih ya Bikin konten-kontennya Jangan lupa untuk Comment juga Kalian Minta di request Helm apa nih Dibahas Insya Allah gue buatin juga Dan jangan lupa untuk share ya Ke temen-temen kalian ya Kalau Boselum tuh suka Review helm Yang kita jual Pastinya Oke Dan gue sebutin Untuk Z1 Eh shadow dulu deh Untuk NJ shadow Harganya Untuk yang solid Dari yang solid Dari 500 ribu Jadi 480 ribu Oke Ke dispawn Untuk emotif Dari 525 ribu Jadi 500 ribu aja guys Oke Dan untuk yang Z1 ini nih Nah Ini kan tipenya motif Untuk emotif Harganya di 750 ribu Dan untuk yang solid Harganya di 700 ribu Dan untuk di NJ shadow ini Sudah free auto Visor Jadi kalian bisa Gonta ganti Ini dia Ini yang clear ya Kalau ini yang apa Smoke ya Smoke ya Gue gak buka Gue toket light cat ya Ini free nya Nah Kalau yang Z1 Ya gak ada Ada iridium Auto visor nya Itu terjual terpisah ya Oke Kalau kalian mau datang Mau coba langsung Bisa datangnya ke Toko kita di Grand Prima Bintara Di Jalan Igus Tinggurah Rai Nomor 29 Bekasi Bintara Oke Bekasi Barat Oke Jangan lupa untuk Following tergumnya Boss Helam Retro Dan marketplace kita Tokopedia Shopee Boss Helam Ada di deskripsi Intinya Oke Gue Udah handul nih kayaknya Gak ada yang bisa gue bahas lagi Oke Gue Radha Desa Sario Salam Sobat Helam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax